Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat datang di channel arisy26 kali ini gua akan mereview sebuah aplikasi pinjaman online penipu yang bernama pinjaman angsuran paus biru ini namanya aneh guys ikan paus pun dibikin nama pinjo ya kita akan langsung masuk es ya Hai dan ternyata ada notif yang biasanya notif ini akan membuat orang kecewa guys Hai biaya keanggotaan 300.000 jika Anda ingin mendapatkan pinjaman dengan cepat bayar biaya biaya keanggotaan Hai ini adalah modus pertamanya guys jadi setelah kalian memberikan biaya anggota nanti akan diminta lagi untuk biaya asuransi atau polis nanti akan diminta biaya penanganan biaya biaya manajemen biaya salah nomor rekening lah biaya berkas biaya pencairan dan seterusnya Hai sementara uang yang kalian ajukan nggak akan pernah cair guys karena ini adalah penipuan modusnya pinjaman online Hai jadi jangan ngirim-ngirim duit yes ya Hai ini kan aplikasi pinjaman online bukan untuk transfer Hai niat masuk ke sini untuk minjem bukan buat ngirim ya jadi gua harap sih bisa dibedakan dan semoga belum ada korbannya Hai dan ini pinjaman gua sudah di ACC sebesar 200 juta guys Hai cara untuk merubah data atau mengganti data yang ada di aplikasi ini sangat gampang guys kalian klikkan tab menu saya atau masuk ke profil setelah itu kalian tinggal ganti aja guys yang pingin kalian ganti apa di sini gua akan contohkan masuk ke informasi pribadi untuk nama gua akan contohkan gue tambahin tuh ya kalian ketiknya ngasal aja nggak apa-apa guys karena ini aplikasinya Aduh Hai sorry 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 ketekan ya Nah kalian ketiknya ngasal aja nggak masalah karena ini aplikasinya gagal produk jadi kalian mau ngisi data apa juga bisa guys di sini usia 60 segala macem belum menikah ya email gua sural itu mantan ya kayak gini ya pengisian data gua yang di ACC 200 juta dan sekarang akan gua kirim guys berhasil ya kita sahkan setelah itu kita lihat tuh ya sudah berubah guys untuk nama dan nick ektp nya dan alamat juga sudah berubah dan sekarang untuk mengganti ektp yang sudah kalian isi guys Hai caranya kalian tekan itu yang gambar silang yang ada di pojok kanan atas kalian tekan silangnya nah akan otomatis dibawah itu ada pilihan untuk unggah atau foto guys kalian bebas guys mau foto apa juga bisa mau masukin foto mantan ke ya foto cewek yang lewat ke serah bebas guys bisa dan ini gua udah membuktikan lihat tuh ektp gue gambarnya gelap guys setelah itu nanti tinggal kalian tab kirim selesai hai 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 untuk masalah perjanjiannya disini nah ini untuk masalah perjanjian guys Hai perjanjiannya disini enggak ada masalah apa-apa ya karena ini aplikasinya ilegal dan penipu Hai enggak ada sebar data ya ingat enggak ada sebar data jadi baik-baik aja guys nggak usah takut karena untuk sebar data itu aplikasi harus bisa mengakses kontak HP ya kalau nggak bisa mengakses kontak HP itu aplikasi enggak akan bisa sebar data guys untuk tanda tangan gimana udah tanda tangannya abaikan saja guys enggak masalah ya tanda tangan di aplikasi palsu penipu dan ilegal itu enggak enggak akan ada masalah apapun Hai setelah kalian ganti data kalian hapus aplikasi selesai Oke sekian informasinya semoga bermanfaat gua iri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dan selamat siang Hai Hai